Kita wali World Now pagi ini dari Amerika Serikat. Selasa malam waktu sempat Presiden Barack Obama akan memberikan pidato terakhirnya sekaligus perpisahan kepada rakyat Amerika Serikat. Pidato ini disampaikan jelang perakhirnya masa jabatan Presiden yang telah diimbannya selama 8 tahun pada 20 Januari mendatang. Berikut adalah rangkuman beberapa pidato terbaik dari Barack Obama selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa seperti Trayvon Martin. Jika saya tada son, dia akan berbeda seperti Trayvon. Mereka telah mencukupaya mereka. Berat, kejahatan, hari-hidup, maka anak-anak, mereka berkumpulkan kecil dan anak-anak. Ia penuhi yang telah mencukupaya mereka. selamat menikmati Terima kasih. Facts, evidence, reason, logic, an understanding of science, these are good things, these are qualities you want in people making policy. Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old, gay, straight, men, women, folks with disabilities, all pledging allegiance under the same proud flag to this big, bold country that we love. That's what I see. That's the America I know. Obama out. Fairwell Address malam ini dan kira-kira apa yang akan disampaikan Obama pada pidatonya malam ini, Virginia? Ya, I don't know if I can't end. Saat ini, make more request, masih terus di datang dikunjung, walaupun 2 jam lagi setelah Obama akan menyampaikan farewell address atau pidato perpisahannya atau pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang cukup bersejarah karena dalam sejarah Presiden Amerika hanya setelah Presiden yang sempat menyampaikan farewell address atau pidato perpisahannya. Apa yang akan disampaikan oleh Obama dalam pidato perpisahannya? Nah, akan menekankan latinya apa saja pencapaian yang telah dilakukan selama 8 tahun ini. Seperti misalnya peningkatan ekonomi di Amerika Serikat, terus selalu kekurangan menurunnya tingkat penangguran di Amerika Serikat yang setidaknya mulai menjabat pada tahun 2009 sekitar menjadi 10 persen, dan sampai saat ini menjadi sejarah 4,6 persen, itu adalah pengoneksi segitu kan. Dan hal-hal seperti ini yang akan disampaikan Obama sebagai sebuah warisan dari pemerintahannya selama 8 tahun. Namun, dari apa yang penting, dari tadi saya berbicara dengan beberapa warga yang datang ke Bepornic Place dan ingin menekasikan pidato Obama sendiri, dan mereka ingin mendengarkan obat, menekasikan pesan-pesan yang penuh harapan setelah hampir sekitar 2 tahun mereka melalui proses pemilu yang cukup berkolarisasi di Amerika, dan mereka ingin mendengarkan hal-hal yang membantikan pemerintah mereka kembali, yang membuat mereka percaya kembali bahwa Amerika itu sebenarnya tidak terpecah telah dan tidak memisahkan diri dari apa yang disampaikan selama pidato, selama milu. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa apa yang kira-kira akan disampaikan Obama nanti akan berbicara pada penatang ke masa depan Amerika, seperti apa masa depan, walaupun pemerintah telah berhenti menjadi kesejahteraan-kesejahteraan. Oke baik, Virginia Gunawan saya sudah bisa merasakan animo masyarakat warga Amerika Serikat dan selamat menikmati farewell address dari Barakobo malam ini. Terima kasih atas laporan Anda. Dan walaupun akan segera kembali dengan informasi tentang situasi di sejumlah wilayah di Gerak yang masih mencukam. Simak informasi selengkapnya, usai juga.